Kita ke informasi lainnya, tidak kunjung usai, ancaman kabut asap di wilayah Palangka, Raya, Kalimantan Tengah makin meluas. Mulai dari masalah kesehatan, ancaman keselamatan pengendara hingga mengganggu jadwal penerbangan. Jangankan petunjuk nama jalan. Kendaraan di depan yang berjarak kurang dari 5 meter saja, nyaris tak terlihat. Sejauh mata memandang, hanya kabut asap pekat menghampar. Saking tebalnya kabut asap, nilai indeks standar pencemaran udara di kota Sampit menyentuh angka seribu. Level kualitas udara yang berbahaya bagi kesehatan warga serta mengancam keselamatan pengendara. Kualitas udaranya tak kunjung membaik, imbas kebakaran hutan dan lahan yang belum tuntas tertangani. Kebakaran lahan gambut di kabupaten kota Waringin Timur Senin pagi menimbulkan kepanikan. Sebelum petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan air seadanya. Pasalnya, lokasi kebakaran sangat dekat dengan permukiman warga. Beruntung, api dapat dikendalikan agar tidak makin meluas. Karena angin yang cukup kencang sehingga membuat api menjadi membesar dan arah angin berubah-ubah. Dan itu menyebabkan kita kesulitan dalam penanganan di darat. Sudah sepekan terakhir, operasional Bandara Cilikriwud Palangkaraya sepi aktivitas. Sejumlah jadwal penerbangan maupun kedatangan pesawat dialihkan. Imbas tertutupnya jarak pandang akibat kabut asap. Dua penerbangan yang dialihkan pendaratannya ke Bandara Alternate dari Jakarta. Yang seharusnya mendarat di Palangkaraya pukul 16.45. Namun, karena keterbatasan jarak pandang, dialihkan ke Bandara Alternate itu keujung pandang. Tak hanya menyulitkan penerbangan komersil. Pemadaman kebakaran lahan dan hutan dengan helikopter water bombing pun tak bisa dilakukan. Karena jarak pandang yang terbatas. Tim Liputan Anam SCTV melaporkan.